Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba Kalau perlu FPI, bubarkan aja itu Bubarkan saja itu Kalau coba-coba dengan TNI Habis dia Saya tidak yakin Saya meyakini Apa yang terucap dari Pak Pangdam Pasti Pak Pangdam menyesali Secara pribadi Pasti Pak Pangdam menyesali Karena biar bagaimanapun ulama Pak Pangdam itu Ulama Pak Hadi Maka saya datang untuk menyampaikan Mengklarifikasi sekaligus Meluruskan, saya tidak yakin Kalau Bapak Panglima yang terhormat Bapak Pangdam Jaya Yang terhormat Memusuhi dan membenci Habibah dari Sik Sihab, saya tidak percaya Yang saya percaya Ada upaya orang lain Untuk mengadu dombah Itu yang saya percaya Saya percaya Bapak Panglima Bapak Kapolri Bapak Panglima Kodam Setiap subuh Mengangkat Kedua tangannya Takbir dihadapan Allah Allahu Akbar Sampai malam hari Lima waktu dalam sehari Saya yakin Di kesempatan ini saya hanya berpesan Para pemimpin-pemimpin kita Tempat kita adalah neraka Tapi jika kita berkasih sayang Saling mengampuni Tidak saling menyakiti Bahkan memenjarakan Allahu Akbar Keberkahan itu tidak di akhirat Di dunia pun Kita akan bersama-sama Maka bangsa ini menjadi bangsa Beberapa minggu ini Saya perhatikan Setiap tayangan televisi Selalu mengangkat Mengungkit-mungkit itu Ini media-media Sosial Media-media Televisi Informasi yang berkembang Media cetak Hanya menjadi provokator Ada sekelompok orang Yang tidak suka kita bersatu Komponen masyarakat Bangsa ini tidak ada Dia cuma jumlahnya kecil Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu dombah Saya pribadi Orang yang tidak pernah Ada dalam organisasi Islam Mana pun Kepentingan kami masuk Islam Adalah tujuan kami surga Allah memberikan sedikit kemampuan Untuk saya bisa berdakwah Saya berdakwah Dengan tidak pernah meminta Pembilan mahluk Ini ustubi rabbi warabbukum Hanya bergantung atas Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Hazra sirati mustaqim Itulah jalan yang lurus Karena saya sadar Bahwa kehadiran kami Di dalam Islam itu Atas berkat hidayah dari Allah Rahmat Rahmatul hidayah Oleh dan sebab itu Tidak ada kepentingan lain Kecuali akhirat Dengan kondisi seperti ini Saya menyarankan kepada Orang-orang yang ada di sekitar Habibah dari Siksyap Biarkan beliau istirahat Untuk mengatur program dakwah selanjutnya Saya dalam perjalanan ketika beliau tiba Saya suami istri dan anak Di perjalanan dari Jambi Kami menuju ke Bakauni Tidak terkejar Dan saya sudah berpikir Kalau kami tidak bertemu pada waktu itu Berarti kehendak Allah Tidak bisa dipaksakan Mengapa Karena situasinya Ternyata begini Belum tentu Orang yang di samping Kirikan dan Habibah dari Siksyap Betul-betul Sama sejiwa dengan beliau Belum tentu Belum tentu Sudah banyak contoh Para ulama-ulama Termasuk Habibah yang ada di penjara Tidak ada yang membantu Lari semua Ada yang berkepentingan politik Mendekati Habib Ada yang mencari-cari muka Kalau anda betul-betul mencintai Habibah dari Siksyap Ikuti cara beliau Saya saja yang baru masuk Islam Ikuti cara beliau Tidak pernah takut dengan siapapun Hanya takut kepada Allah dan Rasul Allahu Akbar Jangankan sekelas Habibah Habibah Siksyap Ustaz Somad hanya Cuma ngomong di telpon Saya menangis Tanya Abdul Somad Hanya telepon melalui Jarak jauh Saya menangis Saking senangnya Ustaz Saitun Rasmin Kita hanya melalui telpon Saya menangis Karena saya bangga Dengan ulama-ulama muda Kecerdasan mereka Apalagi Habibah Risik Orator terbaik Rugi bangsa ini Rugi Dan saya tidak yakin Pak Idam Asis Kapolri Pak Pandam Dan Pak Panglima kita Tidak suka Tidak Saya tidak yakin Mereka sayang Mereka sayang sama Habib Saya pun sayang Sama Habib Cuma saya tidak Mau tunjukkan Anda-anda yang banyak-banyak Di sekitar Habibah Nari Siksyap Jaga reputasi beliau Ikuti cara beliau Kalau cinta kepada beliau Dengan cuma mulut Kita bangga Buktikan Saya cinta Habib Cinta kepada Habib Manal Siksyap Bukan cuma cinta Berkerumun Cerita Tidak begitu Menjauhkan beliau Dari bahaya Menjauhkan beliau Dan tindakan-tindakan Yang tidak baik Sudah berimbas Sudah banyak Membias Sampai gubernur pun Sudah menjadi sasaran Orang-orang Yang membenci Islam Orang-orang Yang tidak suka Negara kesatuan Republik Indonesia Utuh Dan bersatu Masyarakatnya Itu yang tidak suka Bahkan Mantan Panglima Abri Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Normantio Dikatakan macam-macam Dengan kata-kata Kasar Saya tidak bisa Mengucapkannya Dimana Akhlak Revolusi mental Yang diusung oleh Presiden Joko Widodo Sampai hari ini Saya tidak percaya Mereka nanti Akan pensiun Joko Widodo Ini akan ada Waktunya Dia turun Dari kursi Kepresidenan Daripada Bola ini Bergulir terus Dan keuntungan Dimanfaatkan Oleh orang-orang Tidak bertanggung jawab Yang maunya Negara ini Pecah Baik media-media sosial Media-media Televisi Swasta Kalau boleh Saya sarankan Bukan dialog Bukan rekonsiliasi Debat Secara nasional Di depan publik Dan segala persoalan Yang menyeruak Di publik selama ini Baik Persoalan Omnibus Law Dan lain sebagainya Utus Dari tim Habib Rizik Oposan Demokrat PKS Yang menolak Debat di depan publik Hanya cara Itulah salah satunya Untuk membungkam Mulut Siasat politik Para pembenci Islam Dan juga Orang-orang yang tidak suka Negara ini bersatu Alias Provokator Yang suka bermain Di tengah Pergolakan politik Yang tidak stabil Dalam satu Negara Demokrasi Percayalah Bapak Panglima Bapak Presiden Bapak Kapolri Bapak Pangdam Beragama Islam Mereka pasti hormat Kepada Habibah Narizik Sihab Sadarlah Bapak-Bapak Mudah-mudahan Bapak Dipanjangkan umur Oleh Allah Diberi kesehatan Oleh Allah Dan sampai akhir jabatan Bapak-Bapak mendapat Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Habibah Narizik Sihab Adalah seorang Panutan kami Saya pribadi Orang yang tidak suka Berkumpul-kumpul Saya pribadi Tidak suka dengan banyak teori Banyak besar mulut Saya mengikuti Langkah beliau Selama 14 tahun Semua langkah dakwah saya Adalah Jejak langkah-jejak Langkah beliau Bukti mencintai Habib Tegakkan Islam ini Dengan berani Tanpa rasa takut Itu yang dilakukan Habibah Narizik Sihab Beliau adalah Lambang perjuangan Suci umat Islam Indonesia Mengenai Sumpah Serapak Sudah Orang-orang yang Membenci Habibah Narizik Sihab Orang-orang yang tidak suka Ibadahnya Cek Ibadahnya Kalau betul-betul Dia seorang Muslim Periksa ibadahnya Bila perlu suruh Uji dia Dia jadi imam Di satu masjid Kalau betul Dia Islam Ataupun Kalau dia mampu Dia sekelas ulama Pasti Penjilat Atau dia sekelas aktifis Pasti dia dibayar Pasti penjilat Munafikun Ini yang paling bahaya Musuh dalam selimut Doa saya pribadi Mudah-mudahan Isu-isu yang berkembang ini Segera Redah Habibah Risik Sihab Dan keluarga Senantiasa dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Saya Sayang sekali Apalagi saya sering Berkomunikasi dengan Habibah Sebelum Dan sesudah Beliau di penjara Saya akan kumpul Di jalan-jalan Saya akan kumpul Banyak-banyak orang Bukan demo Bukan demo Kalau Islam sudah diganggu Dan terjadi peperangan Insya Allah Saya akan mau Kumpul-kumpul Bukan persoalan pandemik Bukan persoalan pandemik Justru itu sudah jadi Alat politik Justru itulah Yang membuat Mata kita terbuka Bahwa Persoalan bangsa ini Ternyata Lumpuhnya pada sila Yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Lain ditindak Lain tidak ditindak Jadi sudahlah itu Tidak usah mengusah Hukum pidana Orang sudah tahu Ini tidak adil Napas daripada Sistem pemerintahan kita itu Dalam menjabarkan Semua persoalan bangsa ini Dalam sistem pemerintahan Dinapaskan oleh Pancasila Ini persoalan ketidakadilan Sementara Undang-undang dibuat itu Hukum pidana itu Untuk keadilan Makanya disebut pengadilan Jadi percuma Mau dibicarakan itu Tidak ada manfaat Semua rumusan Daripada sila Pancasila itu Adalah filsafat Kebetulan background saya Filsafat Mudah sekali Semua rumusan sila itu Mempunyai referensi yang kuat Dengan dasar kebenaran Al-Quran Ini saja Yang saya bisa sampaikan Insya Allah Saya percaya Bapak Presiden Bapak Panglima Pangdam Habibana Resi Sihab Mempunyai masa Masing-masing Mempunyai kekuatan Masing-masing Jaga Semua Yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di pundak kita Masing-masing Dan kepada orang-orang Di sekitar Habib Contohilah Ikutilah Jejak langkah beliau Itu baru betul-betul Antum-antum Mencintai Habibana Muhammad Resi Sihab Ikuti cara beliau Ikhlas berdakwa Ikuti keberanian beliau Kita berantas Di tikus-tikus Yang suka mengacaukan Indonesia ini Jadi saya kira Sebagai putra bangsa Sebagai pendakwa Kalau Pak Jokowi Punya pengikut Pak Panglima Punya pengikut Pak Pangdam Punya pengikut Habibana Punya pengikut Saya pengikut Habibana Itu Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Yang lain disikat Yang lain tidak Ini jadi tamem politik Jadi kekuatan politik Apa Orang-orang yang dendam Kepada gubernur Orang-orang yang Tidak suka Kepada Kapolda Kapolda Dan lain sebagainya Ini persoalannya Seperti benang kusut Oleh dari sebab itu Di kesempatan ini Kalian Para ustad Saya bukan ustad Saya bukan ulama Berulang-ulang Saya katakan Menertibkan dunia ini Hanya empat Itu yang saya ulang-ulang Karena dunia ini Masih belum tertib Ribut sana-sini Mulai dari Pancasila Musuh agama Agama musuh Pancasila Dan lain sebagainya Sampai isu tentang Orang Minang Pancasila Dan lain sebagainya Tidak Pancasila Dan lain sebagainya Undang-undang Omnibus Law Undang-undang Cilaka Cipta Lampun Kerja Dan lain sebagainya Ini seperti benang kusut Sekali lagi Nah ini diatasi Siapa dia Orang-orang yang Berkomentar-komentar Miring Bahkan Memberikan statement Di video Untuk mencari-cari Apa itu Apa kalau di Youtube itu Subscriber Berat sebelah Baru dia mengaku Islam Saya Islam Kalau kau Islam Kenapa kau mengadu Domba antara Panglima Kapolri dengan Habibah Narizik Siap yang konon Sama-sama Muslim Bukan Islam kau Munafik Komunis Damaikan Antara Presiden Dengan Habib Damaikan Antara Panglima Dengan Habib Damaikan Antara Kapolri dengan Habib Negara ini Akan menjadi Negara yang Baldatun Toibatun Warok Bun Kofur Tapi kalau saling Menyakiti Apalagi Habib Habib Keturunan Nabi Selesai Negara ini Selesai Selesai Negara ini Makanya Saya bilang Tadi saya tidak yakin Insya Allah Lambat Atau cepat Orang-orang ini Akan sadar Tidak ada Lihat dari pandangan Mata beliau itu Tidak pernah ada Mata pengkhianat Begitu Perhatikan Beliau berpidato Lihat Mana ada orang Yang malam Dengan jubat Dengan gamis Berikhram Setiap hari Lalu melakukan Perbuatan-perbuatan Maksiat Melawan pemerintah Itu tidak masuk akal Ada yang tidak senang Kekuatan bangsa ini Bergantung pada ilmu Para ulama Kalau kita Kalau kita sama-sama Cinta kepada NKRI Kita cinta Kepada negara ini Bersatu Bukan bercerai Jangan dengar Pihak lain Atau ada yang ada Al-Mu'minuna Supaya petinggi Ilmu para ulama Ingat Orang yang tidak munafik Terhadap saudara muslim Orang yang tidak munafik Menjual akidah Murtad Orang muslim itu Orang yang takwa Setiap Jumat Saya percaya Semua pejabat Mulai dari Pak Jokowi Presiden Sampai pejabat Pasti surat Jumat Apa pembukaan imam itu Setelah membaca Mukadima Baru imam membaca Wahai orang-orang beriman Bertakwalah dengan Sebenarnya takwa Dan janganlah mati Kecuali dalam keadaan Islam Ini yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Memberi berkah Bagi perubahan Yang besar Atas bangsa ini Kesadaran Jiwa kita Menunjukkan kita Adalah orang-orang yang bertakwa Dan ini adalah Perintah dalam Islam Jika saudaramu Sedang berselisih Tendaklah kau menjadi Pemersatu Bukan menjadi pemecah Mengkomentari Meminahina Habibana Disana juga Meminahina panglima Berhenti yang begitu Berhenti Tidak akan bersatu kita Mari kita dapatkan Barisan Dan satu masalah Yang perlu kita ingat Ketika Kaisar Konstantinovel Masuk campur urusan Kristen pada waktu itu Antara Trinitarian Dengan Monotheism Kristen Trinitas Terjadi di Konsili Indonesia Karena Kaisar Konstantinovel Masuk campur urusan agama Berdarah-darah Antara Kristen Nah ini sejarah Dalam keadaan Dalam sejarah Islam Mungkin banyak Ustaz-Ustaz yang lebih tahu Saya tidak usah terlalu Masuk ke situ Intinya Jaga persatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Persoalan teologis Tentang Urusan kapir Urusan musri Urusan Segala macam Bidah Itu urusan Internal Agama Tapi yang paling Bahaya ini Adalah urusan Sekolompok kecil Makhluk Yang berdiam Di dalam Negara kita ini Yang tidak suka Antara Ulama Antara Pejabat Bersatu Inilah Keberkahan Bagi kita Negara yang Kaya raya Negara yang Diberkahi Allah Sampai tujuh turunan Tidak akan Pernah Menyamai Harta Yang ada Di negara yang Terkandung Di negara kesatuan Republik Indonesia Negara sesuatu Yang terkaya di dunia Bukan Amerika Indonesia Keberkahan inilah Yang membuat Kita semua sadar Bahwasannya Apa yang kita lakukan Mengandung kebaikan Pasti Orang-orang Yang tidak baik Akan mencelakai kita Pak Presiden Orang terbaik Pak Panglima Orang baik Pak Pangdam Orang baik Pak Kapolri Orang baik Pak Kapolda Orang baik Kalau tidak baik Tidak mungkin Menjadi pejabat Yang tidak baik itu Bajingan-bajingan Yang ada Yang berkepentingan Secara ekonomi Dan suka Membenci Ulama Siapa mereka Tentu bukan orang beragama Orang yang tidak beragama Komunis PKI Itu yang perlu kita waspadai bersama Bahaya Latin PKI Mereka bisa ngaku Islam Mereka bisa ngaku Kristen Mereka bisa ngaku agama Apa saja Tapi dari cara Berperilaku mereka Sudah ketahuan Nah ini kita waspadai Singkirkan dia Baru kita bersatu Habis dia Saya tidak yakin Saya Saya meyakini Apa yang terucap Dari Pak Pangdam Pasti Pak Pangdam Menyesali Secara pribadi Pasti Pak Pangdam Menyesali Karena biar bagaimanapun Ulama Pak Pangdam itu Ulama Pak Hadi Pak Panglima Ulama Pak Jokowi Buka mata kita Hubut dunia Rok Sukuli Hotiat Cinta kepada dunia Adalah akadah segala dosa Saya hanya sekali lagi Berdoa Bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini Agar senantiasa Berjalan dengan baik Roda pemerintahan Tengah isu pandemik Ekonomi Yang merosot Dengan kebaikan ini Akan memberikan Pengertian kepada kita semua Karena nilai ketakuan Seorang yang beriman itu Adalah kesadaran yang tinggi Kepada Allah SWT Barakallahu Fiku Mudah-mudahan Yang saya sampaikan ini Bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh